Selamat malam, salam olahraga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik para mahasiswa baru, Alhamdulillah Anda bisa berada di lingkungan Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Mewi Yogyakarta. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID ini, adik-adik sekalian semuanya sehat, semuanya bugar, Alhamdulillah. Kami dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Selahraga akan memperkenalkan kepada adik-adik sekalian terkait dengan identifikasi Prodi, kemudian kompetensi Prodi, kemudian PBM yang ada di Prodi Kepelatihan, dan juga yang lain-lainnya, seperti lab dan lain-lainnya. Untuk identifikasi Prodi, kami programnya adalah program S1, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, biasa disingkat dengan PKO. Kemudian ada jurusan. Nah, jurusan itu jurusannya adalah Pendidikan Kepelatihan atau biasa disingkat PKL. Nah, adik-adik sekalian, nanti Anda berada di bawah Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, di mana Pendidikan Kepelatihan Olahraga ini memiliki akreditasi A. Nah, ini kapan dan sampai kapan? Nah, kami sudah berturut-turut ya, beberapa tahapan, yang terakhir itu 26 Agustus 2016 sampai 26 Agustus 2021. Itu akreditasinya A. Ada SK dari Ban PT-nya. Kemudian jenjang pendidikannya S1, nanti tingkat sarjana, kemudian gelar lulusannya adalah sarjana pendidikan atau biasa disingkat dengan SP. Nah, visi, visi dari pendidikan Kepelatihan Olahraga itu menjadikan program studi pendidikan Kepelatihan Olahraga yang unggul, kreatif, dan inovatif dalam bidang pendidikan Kepelatihan Olahraga berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendikiaan. Ini yang menjadi visi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan. Berikutnya, untuk misinya, misinya ada beberapa, diantaranya, satu, menyelenggarakan pendidikan sarjana, pendidikan Kepelatihan Olahraga yang unggul, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan penelitian untuk mengimplementasikan IPTEC pendidikan Kepelatihan Olahraga yang berkontribusi pada pemecahan masalah lokal, nasional, dan global secara kreatif dan inovatif. Kemudian, misi yang ketiga, yaitu membangun jejaring kelembagaan di tingkat nasional dan internasional untuk hilirisasi hasil pengembangan pendidikan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang keempat, adalah menyelenggarakan tata kelola dan layanan program studi pendidikan Kepelatihan Olahraga yang baik, bersih, dan berwibawa dalam melaksanakan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, misinya menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikan IPTEC pendidikan Kepelatihan Olahraga yang berkontribusi pada pemecahan masalah lokal, nasional, global secara kreatif dan inovatif. Nah, berikutnya, prospek kerja. Untuk profil lulusan ini adalah ada empat, yaitu bisnis dan teknologi olahraga, kemudian analisis bidang pendidikan Kepelatihan Olahraga, kemudian ilmuwan pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan konsultan Kepelatihan Programmer Pelatihan. Berikut pasukan yang berada di dalam Prodi Pendidikan Kepelatihan, di bawah dari jurusan, ini ada dosen itu jumlahnya 32 orang. Untuk jenjang pendidikan, itu yang Prodi Pendidikan Kepelatihan, itu diampu oleh guru besar 4 atau 12,5 persen. Kemudian, asosien profesor itu ada 2 atau 6,3 persen. Kemudian, dokter itu ada 8 orang atau 25 persen. Kemudian, studi S3, yang dosen-dosen sedang studi S3, ada 50 persen atau 16 orang. Dan yang magister tinggal 2 orang atau 6,3 persen. Inilah pasukan kekuatan untuk program untuk PBM, ya proses pembelajaran terhadap mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Kepelatihan. Nah, ini ada beberapa profil-profil dari dosen-dosen yang mengampu di Prodi Pendidikan Kepelatihan. Untuk perkulianan atau konsentrasi menjadikan sarjana S1 itu harus menempuh 144 SKS. Nah, 144 SKS itu tersebar dalam 8 semester. Tetapi, bisa juga adik-adik para mahasiswa ini bisa menempuh 7 semester. Ya, karena semester 8 itu tugas akhir. Apabila tugas akhir itu bisa masuk di semester 7, maka semester 8 adik-adik sudah bisa ujian dan sudah bisa wisudan. Ini yang sudah beberapa kami lakukan. Nah, berikutnya, di perkuliahan atau konsentrasi dalam program studi, itu ada macamnya, ada permainan, ada atletik, ada senam, dan ada bela diri. Nah, untuk permainan, diantaranya ada bola poli, bola basket, sepak bola, bola tangkis, tenis lapangan, tenis meja, softball, nah, yang kategori dalam permainan. Kemudian, ada yang atletik. Yang atletik itu kan ada beberapa nomor di situ. Ada yang spesialis pelari cepat, sprint, atau mungkin dia pelompat, atau mungkin dia pelempat, atau peloncat. Nah, ini ada track-nya masing-masing. Kemudian, juga konsentrasi pada senam. Nah, senam ini juga ada beberapa nomor. Ada yang ritmik, ada yang artistik, dan ada yang aerobik. Bahkan yang berkembang, itu sekarang sudah ada trampolin. Nah, berikutnya juga ada renang. Renang juga, para mahasiswa yang konsentrasi renang, itu otomatis dia harus menguasai beberapa nomor gaya. Ada gaya dada, gaya kuku-kuku, ada gaya bebas, ada gaya capak. Nah, itu kalau mahasiswa yang bukan kepelatihan, otomatis hanya mendapat dasar gerak. Mendapat dasar gerak, baik permainan, atletik, senam, maupun bila diri. Nah, untuk bila diri, yang kami buka ada pencak silat, karate, anggar, judo, tekwondo. Nah, ini yang sementara kami buka. Tidak, tidak terlepas, kami juga memiliki atlet-atlet yang mempunyai talenta di luar dari apa yang kami tawarkan. Tetapi, kami tetap melayani di mana ada panahan, kemudian ada balap sepeda, kemudian ada panjat tebing, begitu. Ini yang atlet-atlet nasional atau atlet-atlet tingkat regional itu bisa kami layani. Nah, inilah perkuliahan yang dilakukan di kepelatihan atau di PKO. Itu ada tiga macam, yaitu teori, praktek, dan lapangan. Nah, otomatis sebaran untuk waktunya beda-beda antara teori, praktek, dan di lapangan. Kita bersama tahu bahwa saat ini ada pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum regega. Nah, kami sebetulnya kurikulum baru saja merevisi pada 2019. Dengan adanya surat keputusan untuk menciptakan kurikulum merdeka, maka kami akan merevisinya untuk kurikulum merdeka, yang di mana kurikulum merdeka itu banyak menguntungkan pada mahasiswa. Di mana mahasiswa itu bisa memiliki kemampuan utama dan kemampuan-kemampuan tambahan. Nah, adik-adik perlu juga diketahui bahwa di dalam proses pembelajaran, tentu saja adik-adik nanti bisa menggunakan atau difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, karena di Fakultas Ilmu Haraga ini memiliki gor, memiliki stadion, memiliki pola merenang, memiliki semi-track, kemudian ada lapangan sobol, ada lapangan terpadu, kemudian ada hall, tenas, tenas meja, kemudian hall senam, hall biladiri, nah inilah, kemudian juga pola merenang, yang semua standarnya, ada yang standar internasional, standar nasional, ini yang untuk mendukung. Di samping itu juga disediakan lab-lab terpadu, ya lab terpadu ada lab anatomi, fisiologi, kinesiologi, biomekanika, dan yang lainnya. Nah, perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa nanti Anda juga disediakan lab selaburan, sekolah khusus olahraga. Nah, ini ada beberapa cabur yang nanti adik-adik kalau praktek, melatih, bisa berada di selaburan tersebut. Di antaranya ada sepak bola, ada bola voli, ada senam, ada tenas, ada tekwondo, ada renang, dan yang lain-lain. Nah, inilah, semuanya bisa adik-adik lakukan dalam proses 3,5 tahun, ya. Adik-adik usahakan sudah bisa jadi sarjana. Nah, sekali lagi, kami minta adik-adik setelah masuk di sini, harus memiliki goal atau tujuan, bahwa dengan kuliah di prodi pendidikan sepelatian, maka akan segera selesai cepat waktu IPK yang tinggi. Ini yang perlu adik-adik camkan atau adik-adik sudah menjadi impianya. Karena adik-adik sudah diterima di sini, tentu saja adik-adik itu sudah menang dalam kompetisi yang banyak diperlukan dari peserta-peserta atau calon-calon mahasiswa untuk masuk di prodi pendidikan kepelatian olahraga, fakultas kemur keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini, di dalam jurusan itu, ada ketua jurusan, ada sekretaris jurusan. Ketua jurusan saya sendiri, Ibu Dr. Indang Rini Sikanti MS. Kemudian untuk sekretaris jurusan adalah Bapak Dr. Fauzi MSI. Rencananya September ini akan mulai operasional atau mulai dibuka untuk S2-nya. Inilah sekelumit dari penjelasan apa yang ada di dalam program pendidikan kepelatian. Nah, kami juga baru saja ada mahasiswa unggulan yaitu anak-anak atau mahasiswa U19 yang memperkuat tim sepak bola, itu ada 10 yang sudah kami luruskan dengan waktu sekitar 4 tahun setengah. Jadi, 9 semester. Inilah bisa untuk memaju adik-adik, walaupun adik-adik itu berprestasi, tetapi juga di bidang akademik juga maju. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kemudian terakhir, untuk penutup adalah kami berikan motivasi pada adik-adik sekalian. Satu, Anda sudah menang dalam kompetisi Anda memerebutkan kursi di pendidikan kepelatian olahraga. Dengan sendirinya, harus mentargetkan waktu kuliah cepat dengan IPK tinggi. Kemudian, adik-adik harus siap mengikuti semua tahapan PBM, proses belajar-mengajar sesuai dengan aturan. Dan selalu optimis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Adik-adik, ada kekurangannya, saya mohon maaf. Dan ada kelebihannya, adalah kelebihan kita bersama. Demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ularaka!